Halo Sobat 100, masih bersama saya Roshid Adrianto dalam program 100 Institute Dan kita masih membahas soal-soal pada bab usaha dan energi Oke, pada video kali ini kita akan membahas nilai kelajuan minimum suatu benda agar bisa melakukan gerak melingkar secara penuh Simak soalnya baik-baik ya Jadi disini diketahui Ada sebuah benda diikatkan di uang Ujung seutas tali yang panjangnya 20 cm lalu diayunkan di bidang vertikal Keterangan berikutnya Jika nilai percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat Pertanyaannya kelajuan minimum benda di titik terendah agar benda dapat melakukan gerak melingkar penuh itu berapa meter per second Oke Sobat 100, untuk mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini Jadi katakanlah disini ada benda yang diikatkan pada seujung tali Lalu benda ini diputar secara vertikal ya atau diayunkan secara vertikal Nanti ada kalanya benda ini akan melakukan gerak melingkar secara penuh Jadi ini saya gambarkan posisi-posisi yang penting saja Yaitu di posisi titik terendah dan di posisi titik tertingginya Diketahui di soal bahwa panjang tali itu 20 cm Dalam satuan internasional ini nilainya adalah 0,2 meter Dengan demikian di titik tertinggi ini kalau kita ukur dari titik terendah jaraknya itu tidak lain adalah 2L ya Jadi yang paling atas ini adalah titik tertinggi kita tuliskan ini titik 1 Yang paling bawah ini adalah titik terendah sebagai titik 2 ya Nah yang ditanya adalah kelajuan minimum di titik terendah itu nilainya berapa Keterangannya disini Sobat 100 gunakan nilai percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat Nah syarat terjadinya gerak melingkar secara penuh itu kita anggap tegangan tali di titik tertinggi nilainya harus sama dengan 0 Sehingga di titik tertinggi ini benda hanya merasakan gaya beratnya saja Yaitu W sama dengan M kali G Nah dengan demikian kita selesaikan untuk analisa gaya pada titik tertinggi dulu ya Disini Sobat 100 gunakan hukum 2 Newton karena benda bergerak secara melingkar penuh Maka berlaku gaya sentripetal dan percepatan sentripetal ya Jadi kalau kita gunakan hukum 2 Newton di titik 1 titik tertinggi Jadi kita tuliskan disini Sigma F1 sama dengan M kalikan A1 ya Jadi yang dimaksud disini adalah gerak melingkar Jadi yang dimaksud ini adalah gaya yang menuju pusat ya Gaya sentripetal jadi gaya yang menuju pusat ini hanya gaya berat saja W saja Lalu percepatannya adalah percepatan sentripetal Percepatan menuju pusat itu adalah V kuadrat per R Nah V yang dimaksud adalah V di titik 1 V1 ya Lalu jari-jari lingkarannya itu tidak lain adalah panjang tali Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya W sama dengan M kalikan V1 kuadrat per L Karena rumus gaya berat adalah M kali G Jadi kita tulis ulang di baris berikutnya M kali G sama dengan M V1 kuadrat per L Nah agar bisa dihitung yang M nya ini kita coret habis Karena di ruas kiri ada di ruas kanan ada Lalu kita ingin menghitung nilai V1 nya Jadi yang L ini pindah ruas berubah menjadi perkalian Sehingga kita proleh V1 kuadrat Itu sama dengan G kalikan dengan L Nah sampai sini sobat seratus simpan dulu ya Kemudian untuk mengerjakan titik 1 dan titik 2 Ini kan baru titik 1 saja ya Titik 1 dan titik 2 ini ada kestaraannya Jadi kestaraannya disini sobat seratus gunakan hukum kekekalan energi mekanik Yang mana EM di titik 1 sama dengan EM di titik 2 Sobat seratus tulis lengkap ya Energi mekanik itu kan energi potensial ditambah energi kinetik Jadi kita tuliskan di baris berikutnya EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2 Nah disini sobat seratus pahami dulu konsepnya ya Titik tertinggi ini punya ketinggian diukur dari titik terendah Sehingga ada energi potensialnya Lalu di titik 1 tadi ada kecepatannya juga Jadi ada energi kinetiknya Kemudian di titik kedua titik terendah ini kita jadikan acuan Sehingga energi potensialnya 0 Lalu ditanya kelajuan minimumnya Berarti ada energi kinetiknya Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya Kita gunakan rumus energi potensial dan energi kinetik ya Jadi disini kita tuliskan MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat Sama dengan 0 plus setengah MV2 kuadrat Agar lebih sederhana masing-masing suku ini kita bagi dengan M Jadi Mnya kita coret Habis Lalu yang terbaca adalah GH1 plus setengah V1 kuadrat Sama dengan setengah V2 kuadrat Agar bisa lebih sederhana lagi Masing-masing kita kalikan dengan angka 2 Sehingga nanti yang terbaca seperti ini V2 kuadrat Sama dengan 2GH1 ditambah V1 kuadrat Oke kita substitusi nilai ya H1 nilainya adalah 2L V1 kuadrat adalah G kalikan L Dengan demikian Kita tuliskan di baris berikutnya V2 kuadrat Itu sama dengan 2 kali G kalikan 2L Ditambah G kalikan L 2 kali G kalikan 2L Tidak lain adalah 4 GL Ditambah GL Nanti kita dapatkan V2 kuadrat Itu sama dengan 5 GL Oke kita masukkan angkanya ya Percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat Panjang tali adalah 0,2 meter Sehingga V2 kuadrat Itu sama dengan 5 kali 10 kali 0,2 Nah kalau kita hitung 0,2 kalikan 5 Itu hasilnya 1 ya Sehingga kita peroleh V2 kuadrat Itu sama dengan 10 Karena yang ditanya Kelajuan minimum Jadi ini di akar Maka kita peroleh V2 Itu hasilnya adalah Sama dengan akar 10 Satuanya meter per second Ini jawabannya ya Sobat 100 Oke sobat 100 Sampai disini bisa dipahami ya Jadi ingat baik-baik Kalau disini ada Benda yang diikat Di ujung seutas tali Lalu diayunkan secara vertikal Ditanya Berapa kelajuan minimum Benda di titik terendah Agar bisa melakukan Gerak melingkar penuh Maka disini Sobat 100 Harus pahami dulu Adanya titik tertinggi Dan titik terendah ya Nah agar bisa melakukan Gerak melingkar secara penuh Maka di titik tertingginya Tegangan tali Itu nilainya Harus sama dengan 0 Jadi benda Hanya mengalami Gaya beratnya saja Nah analisa gaya Di titik tertinggi Ini kita gunakan Hukum 2 Newton Yang mana sigma F Sama dengan M kali A Ingat gaya yang dimaksud Disini adalah Gaya yang menuju Pusat rotasinya Karena benda ini Bergerak melingkar Dan percepatannya Adalah percepatan Sentri petal Percepatan menuju pusat Nah kalau percepatan Menuju pusat Rumusnya adalah V kuadrat per R Yang mana jari-jari lintasan Tidak lain Adalah panjang tali Nah sobat 100 Substitusi nilainya Menggunakan rumus ini ya W sama dengan M kali G Nanti ketemu Bentuk ini V satu kuadrat Sama dengan G kalikan L Berikutnya Setelah meninjau Yang di titik satu Sekarang sobat 100 Pahami bahwa Di titik satu Dan di titik dua Itu ada Kestaraan energi Jadi disini Berlaku hukum Kekekalan energi mekanik Yang mana EM di titik satu Sama dengan EM di titik dua Tuliskan secara lengkap Kita dapatkan bentuk ini EP satu plus EK satu sama dengan EP dua plus EK dua Konsepnya adalah Di titik dua ini Jadikan acuan Sehingga energi potensial Di titik dua Itu sama dengan nol Nah yang lainnya Ini ada ya EP satu adalah MGH satu EK satu adalah Setengah MV satu kuadrat EK dua adalah Setengah MV dua kuadrat Nanti sobat 100 Akan dapatkan bentuk ini V dua kuadrat Sama dengan Dua GH satu Plus V satu kuadrat Nah substitusi nilai V satu kuadratnya Dan substitusi nilai H satunya Nanti sobat 100 Akan dapatkan Bahwa nilai Kelajuan minimum Dikuadratkan Itu adalah Lima GL Masukkan angkanya Lakukan perhitungan Nanti sobat 100 Akan dapatkan Kelajuan minimum Benda di titik terendah Itu sekian meter per second Begitulah sobat 100 Sampai disini Bisa dipahami ya Nah kalau sobat 100 Sudah paham Untuk video penjelasan ini Sobat 100 Bisa melihat Atau mempelajari Video penjelasan Yang berikutnya Lalu Untuk pertanyaan Atau soal-soal Berkaitan dengan Mata pelajaran Matematika Fisika Kimia Mandarin Atau Inggris Sobat 100 Bisa tanyakan Soalnya di Aplikasi Tanya-jawab Soal Oke sobat 100 Selamat belajar ya Bisa tanyakan Bisa tanyakan